Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Muhammad Nur Rahmat, memimpin apel siaga dan simulasi karhutlah yang berlangsung di areal perkebunan sawit PT. Mar, Kecamatan Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kuburaya. Apel bertujuan memastikan kesiapan TNI Polri bersama Manggala Agni dan kelompok masyarakat untuk mengantisipasi karhutlah. Pangdam juga berharap perusahaan-perusahaan sawit di Kalbar turut mengantisipasi potensi terjadinya karhutlah di wilayah konsensi perkebunan. Dalam apel ini ditampilkan pula simulasi pemadaman karhutlah dengan menggunakan formulasi Nusantara POM 44, temuan Korem 044 GAPO yang diklaim lebih efektif memadamkan api tanpa menggunakan air yang banyak. Kodam Nusantara Jumbura berkomitmen untuk selalu tetap menjaga lingkungan hidup. Oleh karena itu, berkaitan dengan kahutlah, kami sudah bekerjasama dengan Kodam II Sriwijaya bahwa Korem 44 GAPO sudah menemukan satu formula, yaitu formula Nusantara POM 44 dan BIOS 44, di mana ini manfaatnya sangat bagus, diadakan pada selama ini hasil evaluasi bahwa ada tempat-tempat kesulitan air. Nah, dengan menggunakan formula Nusantara POM ini, ini bisa salah satu sarana untuk membedakan api, sehingga dari aspek efisiensi ini bisa diperoleh. Selain itu, pemerintah Provinsi Kalbar juga telah mengeluarkan Pergub No. 103 Tahun 2020 terkait cara pertanian tradisional yang berkearifan lokal. Kita, Pemerintah Daerah, sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 103 Tahun 2020. Intinya sebenarnya, Pergub ini adalah, dalam maka kita mengapungudir, ini cara pertanian tradisional yang berkearifan lokal. Nah, jelas dalam Pergub itu, bahwa yang paling penting adalah tata cara pelaksanaan pembakaran terbatas dan terkendali. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan melapor kepada pihak TNI Polri maupun aparat desa jika ingin membakar ladang, sehingga pembakaran dapat terjatual dan dipantau oleh aparat terkait. Anugrah Ignasia, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton!